Halo sahabat pendidikan Pada kali ini saya akan Menyampaikan Aksi nyata yang sudah saya buat Pada Topik Merdeka Belajar Merdeka Belajar, mengenal diri Dan perannya sebagai pendidik Nah refleksi diri Mengapa kita terjun sebagai Seorang guru Pendidikan bertujuan untuk menuntun Segala kekuatan kodrat Yang ada pada anak-anak agar mereka Dapat mencapai keselamatan dan Kebahagiaan yang setinggi-tingginya Baik sebagai manusia maupun Sebagai anggota masyarakat Nah apa peran saya Sebagai guru, sebagai guru Kita perlu membekali murid-murid Dengan pengetahuan, keterampilan Dan sikap untuk terus belajar Pendidikan yang kita Berikan kepada anak-anak akan Mempengaruhi Mereka saat di masa depan Nah pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara Didefinisikan sebagai tuntunan Dalam hidup Tumbuhnya murid Maka mendidik adalah Menuntun segala kodrat yang ada Pada murid agar mereka dapat Mencapai keselamatan Dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya Baik itu sebagai manusia maupun Sebagai anggota masyarakat Mendidik menyeluruh Pendidikan tidak hanya membentuk Pengajaran yang memberikan pengetahuan Tetapi juga mendidik keterampilan Berpikir Mengembangkan kecerdasan batin Dan pada akhirnya dapat Melancarkan hidup untuk Mencapai keselamatan dan kebahagiaan Kodrat keadaan Nah kodrat keadaan ini Terdiri dari kodrat alam Dan kodrat saman Kodrat alam Kodrat alam merupakan bagian Dari dasar pendidikan Yang berkaitan dengan sifat Dan bentuk lingkungan tempat murid berada Sehingga pendidik dapat Merencanakan Pengembangan kemampuan berpikir murid Agar akal budi Murni terus berkembang Sesuai kodrat alam Kemudian yang kedua Yaitu kodrat zaman Pendidik harus menuntun murid Mencapai kekuatan-kekuatan kodratnya Sesuai dengan alam dan zaman Dengan menggunakan Azastric count Yaitu continue Convergence Dan concentrate Pendidik saat ini Ditekankan untuk menuntun Anak memiliki keterampilan abad ke-21 Yaitu berpikir kritis dan solutif Kreatif dan inovatif Serta mampu berkomunikasi Dan berkolaborasi Kemudian Teori kompergensi Dan pengaruh pendidikan Yaitu ada Teori tabulasa Teori tabulasa Kodrat anak Ibarat kertas kosong Yang dapat diisi Dan ditulis oleh pendidik Dengan pengetahuan Dan wawasan Yang diinginkan pendidik Kemudian Ada teori negatif Di mana pendidikan Hanya dapat mengawasi Dan mengamati Supaya pengaruh-pengaruh Yang jahat Tidak dapat Melekat pada diri anak Nah merdeka belajar Pada abad ke-21 Ini bertujuan Agar para pendidik Dapat merefleksikan Perubahan zaman Dan memahami tantangan Dalam mendampingi murid Pada abad ke-21 Guru sebagai fasilitator Pembelajaran Yang menempatkan murid Sebagai subjek aktif Yang mencari Dan membangun Pemahamannya sendiri Nah sekian Yang dapat saya sampaikan Pada aksi nyata Tentang topik Merdeka belajar Terima kasih Sampai jumpa